Rebuners KPU Provinsi Jawa Barat akan menetapkan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pilkada Jabar 2024 pada sore ini, Senin 9 Desember 2024. Total sudah ada 25 kota atau kaupaten yang selesai direkapitulasi KPU Jabar, jadi pada hari kedua rapat pleino. Adapun rapat pleino, rekapitulasi untuk kedua kota atau kaupaten akan dilanjutkan setelah istirahat dan dilanjutkan dengan penetapan hasil. Terkait hal tersebut, informasi selegapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Jabar. Nausmi Abdurrahman, silakan untuk pelaporan legapnya. Ya Ardillah, selamat sore Ardillah dan saya Bona berada sekali bahwa siang hari ini KPU Jabar, Provinsi Jawa Barat, melanjutkan hari kedua rekapitulasi suara untuk Pilkub Jabar. Pada hari kedua ini, total sudah ada 25 kota kabupaten yang direkapitulasi oleh KPU Jabar, berarti saat ini tinggal tersisa 2 kota kabupaten lagi yang akan direkapitulasi. Sebelum nantinya, akan ditetapkan hasil dari rekapitulasi 27 kota kabupaten di Jawa Barat. Saat ini rekapitulasi ini sedang istirahat dan sudah dimulai sejak pagi tadi. Ada pun pada tadi Rekan-rekan media sempat melakukan wawancara dengan Ketua KPU Jabar, Ahmad Nur Hidayat, bahwa selama proses rekapitulasi ini, hari kedua ini, terdapat sejumlah pertanyaan dari Bawaslu dan dari sejumlah perwakilan masing-masing pasangan calon, rata-rata mereka menanyakan soal data. Dan pada kesempatan itu, tim dari KPU pun selesai, artinya berhasil menjawab semua pertanyaan dan data yang dipertanyakan oleh Bawaslu dan masing-masing tim pemenangan pasangan calon. Nah, setelah rekapitulasi selesai, artinya sore nanti, sekitar jam 4 sore, KPU Jabar akan langsung menetapkan hasil Puan Jabar 2024. Setelah itu, pasangan calon diberikan waktu 3 hari untuk mengajukan keberatan makamah-makam institusi. Adapun, berdasarkan hasil rekapitulasi sementara, pasangan calon nomor 4, Bedi Mulyadi dan Erwan Setiawan, tunggul hampir di setiap kota Kabupaten. Demikian, Adilah. Baik, terima kasih. Untuk informasi legapnya, silakan bertugas kembali. Tribunan harus berikut kami tampilkan wawancara bersama Ahmad Nur Hidayat, selaku Ketua KPU Jabar. Berikut untuk tayangannya. 27, Kabupaten-Kota sudah 25, tinggal 2 Kabupaten-Kota lagi. Yang pertama, Kabupaten Sukabumi. Yang kedua, sekarang palingnya Kabupaten... Yang jelas hanya 2 Kabupaten. Yang belum. Kota Cirebon? Kota Cirebon tadi malam masih di pending dan nanti akan diselesaikan. Ya, memang kembali lagi soal datanya. Jadi datanya memang bukan datanya yang bermasalah sebetulnya. Tapi dari berbagai tingkatan ini kan sudah mencatatkan dengan baik. Dan bisa dilihat perjalanan pemilu 2024 dan pilkada 2024 sekarang itu sudah jauh lebih baik, sudah lebih rapi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.